Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Microsoft Word Setelah pada pertemuan sebelumnya Kalian sudah membaca handout tentang Microsoft Word Maka kali ini akan ada video penjelasan tentang Microsoft Word Jadi Microsoft Word itu adalah software buatan dari perusahaan Microsoft Yang digunakan untuk melakukan pengolahan kata Dalam hal ini kita biasanya menggunakan untuk membuat laporan Membuat laporan Atau bisa juga dilakukan untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan pengolahan kata Seperti membuat lamaran kerja pada saat kalian sudah kelas 3 Membuat laporan PKL atau prakrin pada saat kalian kelas 11 Ataupun melakukan tugas-tugas Seperti membuat makalah Membuat laporan Membuat laporan hasil praktikum Itu kita menggunakan pengolahan kata ini Jadi Microsoft Word ini banyak sekali kegunaannya Dan ini bersentuhan langsung dengan Tugas-tugas dari pelajar Pengolahan kata ini Software pengolahan kata ini Tidak hanya Microsoft Word Tapi banyak juga jenisnya Mungkin nanti di kesempatan lain bisa saya tunjukkan Pengolahan kata yang menggunakan software selain Microsoft Word Tetapi Microsoft Word ini Banyak digunakan Oleh pelajar, guru Atau Karyawan, pegawai yang berkutat atau berkaitan dengan Pengolahan kata Ini sangat populer Populer sekali ini Software Pengolahan kata Microsoft Word ini Jadi itu Pengenalan kata Microsoft Word Nah, baik Sekarang kita lihat Ini kalau kita sudah buka Maka tampilannya akan seperti ini Ya, tampilannya akan seperti ini Kita lihat Kalau kita lihat Ini ya Area depan ini Area depan Kalau kita Cek Area depan atas ini Ini ada Apa namanya ya Kita lihat nih Kita coba cek dulu ya Ini ya Nah, ini Ini disebut namanya adalah Tab Ini ada File, Home, Insert, Draw, Design, Layout, dan yang lainnya Ini disebut namanya Tab Ini ada tab home, tab insert, tab draw, dan yang lainnya Nah, kalau kita klik tab ini Maka di bawahnya ada grup-grup Oke, contoh ini adalah Kita lihat Ya, ini Ini adalah Group Clipboard Ini adalah Group Phone Ini adalah Group Phone Kita ulang lagi ya Ini Group Clipboard Group Phone Ini adalah Group Paragraph Ini adalah Group Styles Dan ini Dan ini Group Editing Dengan yang terakhir adalah New Group Ini untuk Tab Home Nah, di Group-grup ini Kita juga lihat Punya Isi lagi nih Punya isi lagi Ini ada beberapa Menu ya Oke, contoh Di clipboard ini Di clipboard ini Kita lihat Dia ada yang disebut Nah, ini Paste Format Painter Untuk yang di area font Ada lagi juga Seperti ini Font itu huruf-huruf ya Merubah huruf Merubah warna huruf Merubah jenis huruf Nanti diajarin semua Lalu kemudian Di Group Paragraph ini Kita juga melihat Ada Berbagai macam ya Menurut ini Untuk Rata kiri Rata kanan Nanti semua dijelaskan Ini pengenalan awal saja Style juga sama Di editing juga sama Ada semuanya Begitu juga di Yang New Group Ada semuanya ya Itu baru tadi di Tab Home Sekarang kita di tab Insert Di tab Insert Itu juga ada Berbagai macam Apa? Group ini ya Group Ada Page Table Illustration Add-in Media Link Comment Comment Header Footer Lalu Text Dan Symbol Jadi ini banyak sekali ya Nanti masing-masing Group ini juga ada Tadi yang saya sampaikan kan Ada menu Disini illustration Ada picture Ada ini Kalau table Cuma satu ya Table saja Kalau page ini Banyak Add-in juga banyak Dalam media Hanya Satu Kalau link juga banyak Ini Yang saya kasih kotak biru Comment Cuma comment saja Header footer juga nanti Ini banyak Kegunaannya Termasuk dalam Memberikan Halaman Untuk text Ini akan sering Karena kita akan Ngetik-ngetik Begitu juga Untuk Equation Kita akan Sering melakukan Jadi itu Pengenalannya Adalah seperti itu Nah Ini Tab-tab ini Tab-tab ini Yang Kuning Kotak kuning Ini disebut Namanya ribbon Ya ribbon Atau ribbon Jadi kumpulan tab-tab ini Disebut ribbon Ya itu adalah Pengenalannya pertama Tentang Menu Menu yang ada di Microsoft Word Selanjutnya bagaimana Cara kita Untuk Yang pertama itu Adalah Membuka File baru Nanti kita membuka file baru Kita cukup dari file Lalu pilih new Lalu pilih blank document Nah ini terbuka Nah ini terbuka Nah ini terbuka baru Kemudian berikutnya Yang penting Yang penting juga Yang penting juga Itu bagaimana mengatur ukuran Ukuran dari kertas Caranya adalah Mengatur ukuran kertas itu Dengan menuju Ini Ya Jangan lupa Kita menuju Tab Layout Kita tab layout ini Kita menuju tab layout Yang Ini ya Layout ini Kita lihat Tab layout Nah setelah menuju tab layout Kita klik layoutnya Oh maaf Melalui Ini ya Benar tab layout ini Setelah tab layout Lalu kita menuju ke Size Nah lupa Menuju size Ya yang size ini Yang ini Nah ini size Kemudian Kita pilih Crusornya Nah ini ada ukuran-ukuran Silahkan disesuaikan Umumnya Menggunakan A4 Laporan-laporan itu Menggunakan A4 Jadi kita klik saja A4 Sudah Ini ukurannya sudah A4 Kemudian Kita juga bisa Berikutnya Matur margin Margin itu adalah Ukuran ini Dari kiri ini Berapa Sampai teks Ini kan misalnya Saya tulis ya Nah dari Ujung ini Sampai munculnya Tulisan teks Ini margin Ini margin kiri Margin atas Ini margin kanan Dan nanti ada disini Margin bawah Margin bawah ya Disini Margin bawah Nah caranya Kita klik margin Lalu kita pilih Custom margin Nah ini top Berapa Jadi berapa cm Tulisan itu Muncul pertama kali Dari atas Disini tertulis 2,6 Bisa kita tambahkan Disini 2,7 3,2 Umumnya Biasanya Kalau untuk laporan 4 3 3 3 Jadi yang Kiri 4 Left itu kiri Berarti kita tulis 4 4 cm Bisa dengan menambah Seperti ini Atau bisa dengan Langsung klik Lalu kita tulis Angkanya 4 Ini kita blok Langsung kita Angkanya 3 Dan ini Kemudian 3 Seperti ini Kita oke Maka sekarang Ukurannya sudah 4,4 3,3 Ini biasanya Standarnya seperti itu Jadi pertama Yang dilakukan adalah Merubah size Nadi A4 Terlalu Mula Merubah margin Custom margin Dan berikutnya adalah Orientation Orientation itu Maksudnya Kita perkecil dulu Ini kan dia Landscape namanya Tegak lurus Begini Kalau kita ingin Menyamping bagaimana Maka di orientation ini Kalau portrait itu Tegak lurus Begitu Kalau landscape Dia akan menyamping Nah Seperti ini Untuk landscape Tapi umumnya Pada laporan-laporan itu Kita membuatnya kan portrait Klik portrait seperti ini Kita perbesar lagi Dengan zoom Di sini Seperti itu ya Jadi tiga ini Margin Orientation Dan size Nanti yang lain-lain Juga akan diajarin ya Itu Kurang lebihnya Adalah Hal-hal seperti itu Yang kita lakukan Lalu kemudian Ada satu lagi Yang penting Kita ke tab home Lalu ke Group font Ini disini Ada ukuran font Jadi yang ini DFGG ini Misalkan kita mau Kasih judul ya Aporan Hasil Raktikum Simulasi Dan Nah ini yang salah satu penting lagi Adalah font Font itu jenis huruf Kita block ini Lalu kita ganti hurufnya disini Calibri body ini Kita ganti hurufnya Klik ke bawah Nah Kita bisa cari Judul kita cari yang Tebal misalnya Pakai ini Bebas Lalu kemudian kita perbesar Caranya klik Ini ukurannya kan ini Sebelas Perbesar Misalkan Jadi Berapa Ini ya Ini contoh aja ya 20 Lalu Lalu warnanya Misalnya kita mau Rubah jadi biru Ini klik disini Untuk warna Kita jadi biru Nah Kita mau kasih garis bawah Boleh Disini Itu ya Pengenalan awal Tentang microsoft PowerPoint Jadi Saya urang lagi Yang pertama Kita sudah belajar Ini disebut namanya Tab 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 Atau kumpulan Tab Ini disebut Ribbon Di tab ini Kalau kita klik Masing-masing Maka akan ada Menu-menu Yang isinya juga ada Maaf ada Group ya Ini grup-grup Isinya ada Menu-menu Banyak ini Nanti perlahan Kita akan Explore Satu persatu Ini Sambil Praktik Nah kemudian Yang penting juga Adalah tadi Layout Kita menentukan Size-nya Ukurannya Umumnya 4 Lalu orientation-nya Apa Mergin-nya Berapa Ukurannya Lalu yang berikutnya Kita juga belajar Tentang tadi Bagaimana merubah Huruf Dari jenis hurufnya Ukuran hurufnya Dan warna hurufnya Serta tadi kita Memberikan Karis bawah Ini untuk miring Tulisan miring Kita lihat tuh Agak miring Hasilnya itu Kemudian ini Untuk bold Nah itu ya Bold ya Bold itu mempertebal Itu saja yang bisa saya Sampaikan pada pertemuan Kali ini Mohon dipahami Jadi di pertemuan berikutnya Saya akan mengekspor Lebih detail lagi Tentang penggunaan Microsoft Word Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh